Nikita Mirzani akan polisikan netizen yang bikin petisi boykot dirinya Nikita Mirzani telah berkomentar dan mengambil sikap tegas terkait petisi boykot dirinya dari televisi Pemilik nama lengkap Nikita Mirzani Mawardi itu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membiarkan si pembuat petisi bertindak semena-mena Memang ada haters yang kalau dia nantangin, ya aku tunjukin bahwa tidak bisa semena-mena Ujar Nikita di kawasan petukangan Jakarta 13 Desember Nikita menyebut akun yang membuat petisi itu juga sudah memposting isi DM-DMnya di media sosial Itu jatuhnya kan sudah ilegal akses, dia udah ingetin, dia malah nantangin, tutur perempuan 35 tahun itu Oleh karenanya, Nikita langsung meminta bantuan kepolisian untuk mencari si pemilik akun Dia tak mau dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang membencinya Terbaru, Nikita mengklaim sudah mengantongi data si pemilik akun yang tinggal di Medan, Sumatera Utara Dia berencana mengambil langkah hukum pekan depan Saudaranya sendiri bahkan yang kasih datanya Jadi minggu depan kalau nggak salah selasa atau rabu gitu Sudah kerja sama juga sama komolisian sana untuk ke Medan Ucap Nikita Mirzani Sebagai mana diketahui, petisi memboykot Nikita Mirzani dari televisi saat ini sedang ramai di media sosial Dicetuskan oleh pemilik akun bernama Damai Indonesia Ku Petisi lahir akibat sikap Nikita Mirzani yang dianggap sering menebar kebencian Dan Nikita Mirzani tak ambil pusing dengan pihak-pihak yang memberikan dukungan Ibu tiga anak tetap berkeyakinan tindakannya di media sosial bukan seperti yang dituduhkan Buka aib sama buka kebenaran itu jauh berbeda Tegas Nikita Mirzani Terima kasih telah menonton!